Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu berangkat cinta dan berang sobat tani belur tani dimanapun berada Alhamdulillah wasyukurillah kali ini masih diberikan segala nikmat utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat beraktifitas lebih setiap kalah di rutinitas kita perawatan jeruk siam madu kali ini saya berada di lahan seperti biasa bosan ini akan melakukan penyemprotan rutin seperti biasa sebelum kita melakukan penyemprotan rutin kita cek dulu cek lahan dulu seperti biasa tidak bosan-bosan kita sebelum penyemprotan kita cek kondisi apakah ada serangan hama ataupun ada kendala di lahan yang perlu ditangani kemudian hama apa yang perlu ditangani kemudian menggunakan pesticida apa seti biasa bos ya untuk sepertinya untuk daun-daun sudah terlihat beber beber gitu bos ya kemudian tunas-tunas juga sudah mulai berkentulan lagi seperti ini kalau hama trip itu biasanya menyerang tunas muda biasanya di tunas-tunas muda seperti ini ya ini ada bos ini agak sedikit agak sedikit ngulung begitu nah ini tanda-tanda hama trip jadi nanti kita penyemprotan tetap ya kita pakai menu wajib yaitu apa mekin nah itu untuk pencegahan hama trip ini Alhamdulillah yang sebagian juga sudah terlihat bersih-bersih ya saya pakai acetam ribid juga kemarin saya rolling dengan progenovos sekarang balik lagi saya pakai mosbilan bahan apif acetam hybrid Alhamdulillah ini untuk buah juga sudah ukuran segini jadi saya mulai masuk ke Acevatos sebenarnya untuk mosbilan sendiri juga sudah bisa mengendalikan bukan mengendalikan bisa untuk pencegahan yang namanya melalat buah bos ya jadi saya tapi saya tetap pakai Acevat karena kalau Acevat lebih ke lalat buah ya kalau musbilan itu sepertinya ke kutu-kutuan karena memang juga spektrum jangkauan atau jangkauannya memang luas asetam hybrid itu untuk berbagai macam jeli sama seperti kutu-kutuan juga seperti kutu kebul kalau orang sini bilanya cabuk ya cabuk hitam cabuk putih jelas untuk buah juga bersih saya pakai Acevat nantinya untuk pencegahan bos tapi tidak setiap penyemprotan ya saya rolling aja biasanya Acevat kemudian saya pakai juga setam hybrid dan progenovos rollingan kali ini saya juga akan update tandon baru saya nah ini pertama kali saya gunakan Alhamdulillah sudah jati pos ya ini untuk tampungan air yang 2000 liter ini bukan tandon pasti tidak ini tampungan air aja saya buat ukuran 2000 liter dan airnya juga yang mengalir juga jernih sekali ini saya ambil dari sungai di atas kemudian itu ada tempat pembuangan kalau memang nantinya air penuh otomatis terbuang di tanah tidak sampai luper luper atau hampir kemudian ini tandon penampungan air saya kasih di dalam saya kasih pipa kemudian saya salurkan ke sana nah ini tandon penampungan pesticida jadi nanti untuk pencampuran pesticida saya saya tidak bolak-balik nyampur gitu biasanya kan saya pakai tandon 200 liter saya habisnya penyemprotan sekitar 500 liter jadi saya dua kali atau tiga kali biasanya kalau ini nanti ini sudah saya juga takarannya tinggal ngepaskan ke garis-garis itu aja berapa liter nah kita nggak usah pakai mesin bos yang isinya tidak usah pakai manual juga kita tinggal buka keratnya saja ini sudah nah mantap itu juga ada lobang kotak itu nanti untuk saringan ini nah penyaringnya sancin ini supaya nanti airnya benar-benar habis pasti sudah nanti benar-benar habis kemudian kita nggak ngakuk-ngakuk juga ini bos ya jadi sarana dan prasarana itu memang salah satu penunjang kita supaya pertanian kita lebih baik kemudian hasilnya juga lebih maksimal kemudian tenaga juga tidak terlalu terporsir seperti itu contohnya juga penggunaan mesin janji nah jadi kita nabung bos ya nabung dikit-dikit nanti kalau sudah cukup uangnya kita buat beli peralatan atau sarana-prasarana yang sekiranya nanti memudahkan kita dalam perawatan ini saya beli satu set bos ya satu set mesin santin ini ebunya Honda saya memang sudah terjamin kualitasnya kemudian saya pakai santin eb30 kapasitas 5 pk dan saya juga pakai selang selangnya itu kemarin saya pakai mark apa yang lupa ini saya belinya satu set satu set selang sama mesin dan juga ada sarana-sarana yang lain yang harus kita sebenarnya kita penuhi untuk memper apa yang mempermudah perawatan kita seperti mesin babat dan ada juga mesin semprot gendong itu biasanya saya pakai untuk nyemprot gulma itu saya pakai yang spray elektrik pakai baterai itu bisa isi ulang di tas juga bisa nah itu beberapa sarana-sarana penunjang untuk perawatan kita supaya kita lebih mudah dan tidak terlalu berat ya kalau kita semuanya mengandalkan manual pastinya dari hasil juga terpengar oke bos kita update dulu pesticida yang saya gunakan seperti biasa bos masih seperti biasa jadi eh kalau saya saya untuk pemakaian pesticida ini sedikit tips untuk pengiritan juga jadi kalau kita lihat hama itu memang sudah terkendali kita misalnya pakai pesticida yang jenisnya itu itu menunya itu itu kemudian kita lihat hama juga sudah terkendali itu menurut saya tidak usah menambah-nambah menu sepertinya itu eh hanya akan memperboros ya memperboros pengeluaran kita banyak pengeluaran kita kalau toh sudah hama sudah terkendali kita pakai itu itu aja kalau sudah sedikit terlihat ada serangan nah baru kita cari pesticida yang pas sesuai dengan hama yang akan kita tangani tadi jangan bosan bosan bos ya jangan bosan bosan ngecek lahan kita kita ngecek pohon kita supaya kita tahu ada serangan hama supaya kita nantinya juga tepat sasaran untuk penyemprotan kali ini pesticida yang saya gunakan tetap kosen saya pakai fungis saya pakai fungisida dan juga pakai Insek nah ini untuk fungisida saya pakai tetap mankosep untuk setiap pesticida pasti ada keterangan dibawahnya jenis pesticidanya bahan aktifnya apa kemudian jenisnya tepung atau cair kemudian untuk hama sasarannya apa sasarannya apa dan akarannya berapa ini untuk mankosep kita lihat untuk mengendalikan penyakit seperti busuk daun bercak daun busuk buah busuk batang busuk akar dan lain-lain nah ini masalah perbusukan ini bos rata-rata memang disebabkan oleh kelembapan udara ataupun jamur atau patogen khususnya di musim penghujan jadi kita tidak bisa meninggalkan yang namanya fungisida apalagi di musim penghujan penyakit biasanya saya juga nambah pakai sulfur ini kali ini saya saya kurangi dulu saya tidak pakai sulfur saya pakai mankosep aja nanti untuk penyemprotan keduanya saya pakai sulfur lagi itu salah satu trik untuk penghematan kita kemudian saya pakai pupuk kalsium juga nah ini sebenarnya di beberapa channel di YouTube menerangkan bahwasanya pupuk kalsium itu tidak tidak boleh dicampur dengan inseks seperti abamektin tapi ini karena saya juga memel orangnya memel jadi saya tetap tidak bisa meninggalkan kalsium karena beberapa waktu lalu saya meninggal satu kali penyemprotan ternyata banyak buah-buah seperti ini nah bakal buah seperti ini ternyata rompok bos kena hujan malam itu rontok kemudian juga ada buah-buah yang pecah itu kan kurang kalsium kalau menurut saya ya jadi untuk apa ya supaya tidak menggranul seperti itu abamektinnya supaya tidak menggranul ketika dicampur dengan kalsium saya campurnya sendiri-sendiri antara bumi kemudian kalsium dan juga inseks saya campur itu sendiri-sendiri di air kemudian saya masukkan ke pantun Nah itu salah satu cara supaya tidak granul ininya apa inseksnya terutama abamektin tapi untuk eh hasilnya di pohon sepertinya juga sudah sudah baik kos ya untuk pucuk-pucuk daun tunas-tunas daun terlihat meper dan juga tidak ada serangan trip tidak tidak ada tanda-tanda serangan break itu menurut saya abamektin juga sudah bekerja bekerja secara maksimum kemudian saya pakai insect insect nya saya kali ini pakai tiga kemarin saya tidak pakai mit ginta ini ya sekarang saya pakai kita jadi saya rolling sekarang pakai nanti enggak pakai kemudian saya pakai ini kemarin pakai provine force sekarang saya rolling ini pakai musbilan bahan aktif acetami hybrid dan juga Oh satu lagi bos saya lupa Nah ini saya sudah masuk ke AC pub ini untuk pengendalian dan juga pencegahan yang namanya lalat buah momok sangat menakutkan lalat buah ini ketika jeruk sudah berbuah lewat seperti ini kemudian sudah ada tanda-tanda seperti itu nah ini kita harus sering-sering lakukan penyemprotan walaupun kita harus rolling misalnya pakai demetoat harus sering-sering pakai ini AC pub untuk pencegahan yang namanya lalat buah kemudian lah ini yang tidak pernah saya rolling ini bos sebenarnya harus di rolling abamektin biasanya kalau kita rolling pakai bahan aktif imidacloripid itu itu lebih baik kalau kita rolling tapi saya enggak pernah rolling jarang rolling saya kalau ini menurut saya menu khusus atau menu wajib menurut saya abamektin saya pakai merdakang primer tapi abamektin 18 isi kemudian yang tidak ketinggalan di musim penghujan adalah pelekat pembasah perata dan plus penembus oke bos kita campur dulu pesticidanya selamat menikmati 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 ok bos pesticida sudah kita campur sesuai takaran ini tinggal kita pengisian tandatnya sedikit lagi sudah 500 liter nanti selesai kita aduk kemudian kita siap untuk melakukan penyemprotan Alhamdulillah penyemprotan kali ini sudah selesai sudah tinggal pulangnya saja selang sudah digulung tinggal naik ke motor saja Tentuilah juga cukup cepat penyemprotan kali ini karena ngecornya prestisida cuma satu kali biasa hemat diwaktunya Oke bos mungkin cukup sekian dulu sedikit video dari saya semoga bermanfaat tentang penyemprotan takaran prestisida kemudian juga sarana dan prasarana penunjang untuk perawatan kita supaya kita lebih mudah dan juga semoga saja hasil kita juga lebih maksimal Oke cukup sekian semoga bermanfaat salam satu dorang wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati